Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Youtube Gardawarta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap jemaah yang hendak melaksanakan ibadah perayaan Natal tahun 2021, Kapolres Kota Madiun bersama dengan Satbrimopolda Jatim Batalion C Madiun melakukan pengecekan terhadap sejumlah gereja yang ada di wilayah Kota Madiun. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan metal detektor dan petugas juga menggunakan persenjataan lengkap. Salah satu gereja yang dilakukan pengecekan yaitu gereja Katolik Materni yang berada di Jalan Selamat Ria di Kota Madiun, Jawa Timur. Kapolres mengecek kesiapan gereja dalam perayaan Natal, salah satunya dalam penerapan protokol kesehatan. Kita melakukan kegiatan pengecekan dan sterilisasi di gereja-gereja yang akan melaksanakan ibadah perayaan Natal. Tentunya mulai dari tadi sudah ada termasuk ini yang ke-7 gereja sudah dilakukan sterilisasi. Dari semua pengecekan sementara masih aman terkendali, sudah diserahkan kepada gereja untuk diamankan selanjutnya sebelum nanti pengamanan dari Polres yang sudah terkendali, kemanan tentunya kita terintegrasi bersama TNI, kemudian bersama juga dengan stakeholder yang ada dari POPP, kemudian dari pemuda gereja juga, kemudian dari Ormas Islam, dari Banser, kita ribatkan dan seperti yang kami sampaikan untuk karifan lokal kita, perguruan penjah silat kita undang, kita ajak untuk bersama-sama. Ada atensi khusus mungkin ini kan ada 10 gereja besar di wilayah kota? Kita 10 gereja besar ini kita jaga semua, termasuk juga yang kecil-kecil kita monitor dan jaga juga. Berapa personil kemudian di setiap gereja? Di setiap gereja kurang lebih ada 10 nanti, kurang lebih ya ada 10 itu di samping dengan yang mobiling. Konseks tempat juga ditarik di sini pengamanan, di samping yang dari Polres. Ketuaan kepada masyarakat, untuk kota Madiun ini kan toleransi kita sudah cukup tinggi ya, toleransi keberagaman, umat peragamannya tinggi. Mari kita sama-sama mendukung pelaksanaan ibadah Natal tahun ini 2021, yang masih dalam masa pandemi ini tetap dengan kota-kota kesehatan. Kemudian kita bantu juga, tadi sudah saya sampaikan ada potensi masyarakat yang lain yang mengamankan, bagaimana perayaan itu bisa berjalanan. Sementara itu dari pihak gereja juga menerapkan pembatasan jumlah jemaah yang hendak melakukan ibadah perayaan Natal ini. Sebelumnya, jemaah diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada panitia. Persiapannya ya hampir 100% secara karya, untuk tempat duduk, lalu untuk progres, sudah diselenggarakan, lalu untuk dekorasi sedang berjalan, artinya sedang didekorasi seperti berjalan. Untuk mendukung penghayatan iman umat di dalam perayakan Natal ini ya, jemaah yang datang memang sudah jauh-jauh hari, mendaftarkan diri kepada petual-petual lingkungan, nanti dikoordinasi oleh panitia, sehingga di saat jemaah datang akan dicek, sudah terdaftar atau belum, dan nanti dicek secara 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 suhu, lalu nanti sekian baru-baru dilindungi juga. Jika memang diharapkan Natal ini, tahun ini kita bisa berjalan lancar, aman, berkendali dan sungguh membawa berkah bagi setiap pribadi yang merayakan. Kapasitas gereja di dalam pandemi ini kan 50 persen, kurang lebih 600 orang setiap sesi pertemuannya karena jam setengah 6 dan jam 8 ya. Yang bisa datang karena dalam kondisi sehat, tidak komorbi dan sebagainya, tidak wanita di dalam gereja. Sedang yang sakit, langsia yang tidak sehat itu di rumah dengan cara virtual, hybrid itu ya. Jadi seperti yang dikatakan di Mendagri, ya kami tetap merenapkan protokol itu tadi supaya ya aman semua. Selain pada gereja Katolik Mater Dei, Polres Kota Madiun juga melakukan pengecekan kepada 10 gereja di Kota Madiun lainnya yang melaksanakan perayaan Natal tahun 2021. Dari Madiun, Tim Liputan, Garda TV Sampai jumpa di video.